Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Nahwa Di video kali ini aku akan membeberkan full review aku tentang salah satu sleeping mask Yang super duper-duper mengubah hidup aku dan oplosan perskincarean aku Di minggu pertama aku pakenya, itu bener-bener mind-blowing Jadi kalau kalian penasaran, stay tune terus Tidak lain dan tidak bukan, kalian pasti udah capek banget denger aku grambling Cowateh, cerewet banget ada di setiap video aku Yaitu si Sassy Soul Watermelon Sleeping Mask Jadi ini udah tepat satu bulanan lebih aku mencoba si Watermelon Milk Sleeping Mask ini Dan aku udah bisa make up my mind untuk bikin video full review-nya ke kalian Tapi disclaimer lagi, aku itu bukan dermatologist Jadi semua yang aku ungkapkan ini based my experience using this product Jadi kita langsung aja bahasi Watermelon Milk Sleeping Mask ini Ini di minggu pertama aku pake dia Itu udah aku ngerasain perubahan yang signifikan pada tingkat kecerahan di wajah aku Yang kedua, dia betul-betul memberantas bekas-bekas jerawat Jadi si Sassy ini Out of nowhere, gak tau Lebih mempercepat proses hyperpigmentation-nya aku setelah jerawatnya udah gak ada gitu loh Kalau misalnya di jerawat tuh ya emang ya so-so aja gitu Karena ya namanya juga jerawat gitu kan harus ditungguin Dia masak dan lain-lain gitu Tapi untuk hyperpigmentation untuk bekas jerawat dia sangat-sangat ngebantu banget gitu Apalagi kalau misalnya kalian punya tipe bekas jerawat yang warnanya itu coklat hitam Terus dia udah ngelopek gitu terus tinggal ada putih-putih Abis bekas kelopekannya itu Ini to the rescue banget Aku juga menggunakan si Sassy Watermelon Sleeping Mask ini Kalau aku udah capek banget mau skincare-an dan males ngoplos Tinggal pake ini Padahal ya surprisingly aku tuh jarang Bagaimana ya Jarang banget kenal dengan sleeping mask Dan aku juga pake ini itu gak daily Jadi aku pakenya mungkin 3 kali seminggu Dan hasilnya tuh tetep signifikan gitu Jadi Sassy Watermelon Milk Sleeping Mask ini Bahan utamanya itu ada Watermelon Seed Oil Jadi si Watermelon Seed Oil ini berperan sebagai antioksidan Untuk memperlancar aliran darah di kulit Dan menyehatkan juga mencerahkan kulit Jadi satu ingredients untuk mencerahkan kulitnya itu salah satunya si Watermelon Seed Oil ini Nah kalau niacinamide dan lactic acid kan kita udah sering denger ya Tapi mungkin si Watermelon Seed Oil ini juga yang mempercepat untuk mencerahkan Apalagi mengatasi bekas jerawat Nah bahan aktif kedua itu The one and only sahabat semua orang Itu niacinamide yang pasti udah melembabkan mencerahkan Meratakan warna kulit Dewanya menyamarkan bekas jerawat Gitu tapi kan niacinamide juga Aku tuh sering pake juga gitu loh Di serum atau di moisturizer Tapi dia ngefek banget ini Mungkin karena disokong juga sama si Watermelon Seed Oilnya Nah bahan aktif keduanya itu Yaitu lactic acid Jadi dia tuh sejenis mild exfoliant gitu Adik-adiknya Glicolid dan citric acid Adalah aktif ingredient yang cocok untuk kulit sensitif Karena dia mild Nah mungkin bagian untuk menyamarkan bekas jerawat Dan mengobati bekas jerawat itu mungkin banyak perannya si lactic acid Makanya agak cepet dan aku cocok banget si lactic acid ini Pokoknya semua kandungan di dalam ini yang jadi satu sangat-sangat cocok di aku Untuk bekas jerawat Kalian yang punya masalah bekas jerawat harus banget cobain ini Ataupun kalian yang memang pengen kayak mencerahkan aja gitu Kulit mukanya Kulit wajahnya kalian bisa banget Kayaknya kombonya serumide dan watermelon seed oil itu bener-bener pop chat Ini tuh teksturnya lucu banget Dan ini tuh bisa jadi alternatif buat kalian yang mungkin capek Tapi waktu terus agak males pake skincare yang panjang stepnya Dan sekalian mau relaksasi gitu Kalian liat deh Dia tuh kayak puding gitu Kayak puding Dan enak banget ketika diaplikasiin di wajah Itu seger banget Dan wanginya tuh enak banget Nih ya aku akan kasih liat kalian Kalau aku aplikasiin di tangan Dan ini tuh ada spatulanya Jadi super-super higienis Dan please, please and please Kalian harus pake spatulanya Tuh Tuh Ini Dia cepet banget juga ngeresapnya Tuh Enakan banget dipake Kayak seger gitu Kayak naro es di muka gitu Dan yang paling aku suka Dari penggunaan si sleeping masknya Sasi ini Karena dia itu gak lengket Tuh Gak lengket nyerap Gak duduk doang Karena yang aku takutin itu dari sebuah sleeping mask itu Biasanya dia cuman duduk Karena kan dia pasti harus ngelembapin ya Nah dan aku tuh males banget Kalau ada produk yang duduk ngempel di Muka aku aja gitu Jadi kayak lengket gitu Nah ini tuh kayak tuh Udah gitu kayak Udah ngeresap Tapi kalau dipegang tuh lembab gitu loh Jadi kayak Minum gitu loh Kulit kita Aku tuh sayang banget sama ini Kalian harus cobain Banget Banget Dan setelah aku menggunakan sleeping mask ini juga Ketika aku bangun Itu kulit tuh jadi plump dan glow Tapi yang gak becek gitu loh Dan aku ngerasain tuh kayak bener-bener kayak Nyoy-nyoy gitu loh kulitnya Setelah pake ini gitu Selain Apa namanya manfaat-manfaatnya yang lain Yang aku udah rasain Dan aku udah jabarin tadi di awal video Terus Si watermelon sleeping mask ini juga Busui friendly Boom meal friendly Vegan friendly Halal Dan Cocok banget Buat kulit-kulit sensitif Kalian bisa banget cobain ini sebagai alternatif Karena Bahan-bahan di dalamnya tuh mild gitu loh Dan Kayak sensitive skin friendly Menurut aku Jadi kalau kalian mau beli Aku akan taruh di description box Dimana kalian bisa beli Si Sashis So Water Melan-melan sleeping mask ini Dan kalau gak salah tuh Ini viral ditik tuh gak sih Karena emang Bagus gitu loh Oke Itu tadi Review full aku Tentang Sashis So Watermelon Melan sleeping mask Semoga kalian Keracunan Dan bisa sama-sama glow up Sama aku Asik gak tuh Kalau kalian misalnya mau beli ini Terus masih maju mundur Semoga review full aku Tentang si Sashis ini Bisa jadi referensi kalian Gitu Semoga kalian suka videonya Dan semoga membantu Terima kasih udah nonton Jangan lupa like, comment And subscribe Di youtube channel aku Terima kasih udah nonton And ya I will see you guys on my next video Dadah Dadah